Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gerai Guys ya. Kali ini saya akan naik kuda dan sekarang akan dipasang dulu untuk kendali, kemudian untuk kuda pacu ini atau kuda tunggang ini. Bagaimana cara untuk memasangnya, untuk lebih jelas ayo kita ikuti video selanjutnya. Kuda dimasukkan terlebih dahulu, sahabat Gerai Guys ya. Jadi untuk menjaga keamanan kuda, jadi kuda harus dimasukkan pada kandang. Untuk bagian kepala ini ditutup terlebih dahulu. Bagian kepala ditutup, tujuannya untuk menutupi mata kuda. Jadi mata kuda nanti hanya melihat ke depan saja. Ditutup untuk bagian kepala. Kemudian selanjutnya ini untuk bagian easter. Atau untuk mengendalikan kuda ini dipasang. Untuk kendalinya dimasukkan ke mulut. Ini untuk kudanya seperti ini. Setelah kisirnya dipasang, kemudian diikat. Ya, diikat seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk telinga ditutup. Tujuannya agar ketika ada suara besar, seperti telakson, baik itu mobil, motor, kuda itu tidak kaget. Jadi harus ditutup. Ditutup dengan alat khusus untuk menutup telinga kuda. Nah, ini untuk kendalinya. Selanjutnya untuk pelana. Pelana dipakai di atas punggung kuda. Ini dipasang ya. Tepat di atas punggung kuda. Ini nantinya untuk naik kuda. Seperti ini. Kemudian selanjutnya diikat. Diikat seperti ini. Untuk bagian pelananya. Harus hati-hati ya. Kuda harus hati-hati. Dan lebih baik ya dimasukkan ke kandang dulu. Jadi untuk menjaga keamanan. Seperti ini. Harus dicocokkan ya. Ke belakang atau ke depan. Jadi harus pas. Sehingga enak untuk dipasang. Setelah dipasang, ini nanti diikat. Ini ada ikatnya atau sabuknya. Sabuknya seperti ini ya. Ini digencangkan. Kemudian dikencangkan seperti ini. Ini sangat kencang sahabat Gerai Gesia. Sehingga nanti tidak copot. Untuk bagian sabuknya. Seperti ini ya. Tidak boleh longgar. Nah, ini sudah kencang. Kemudian baru diikat. Nah, sudah. Sudah siap untuk dinaiki. Kemudian ini untuk bagian kakek ya. Bagian kakek. Nanti naiknya dari situ. Untuk kakeknya. Sudah siap untuk dinaiki. Dengan Sang Soki Bungjai. Di keluarga. Sudah siap untuk dinaiki. Sudah siap untuk dinaiki. Sahabat Gerai Gesia. Setelah pelana sudah terpasang. Selanjutnya akan saya naiki. Saran pertama yaitu. Kakek lebih dulu. Kemudian kakek kirinya naik. Nah, seperti ini caranya. Cara naikannya seperti ini. Untuk. Kelana. Untuk kendali. Ketika digeser ke kiri. Maka kutah akan digeser ke kiri. Seperti ini. Untuk mempercepat juga bisa. Tinggal. Kita. Cut ya. Untuk kuda. Seperti ini. Untuk. Putar ke kiri. Kita tarik. Kendali. Bagian kiri. Nah. Kemudian. Untuk ke kanan. Kita tarik ke kanan. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini ya. Terus. Tarik kanan ya. Nah, begini sahabat keregas ya. Jadi, untuk. Berhenti. Kita tarik. Dua-duanya dengan. Kencang. Kemudian untuk. Belok ke kiri. Kita. Tarik. Bagian. Kiri. Atau. Seperti ini. Seperti ini. Jadi, harus berlatih ya. Kita harus berolahraga setiap hari. Agar. Lincah untuk. Berkuda. Pelok kiri. Seperti ini ya. Ini nanti pelok kiri. selamat menikmati berhenti kita tarik dua-duanya jadi caranya seperti itu sahabat keregasia untuk menunggangi kuda semoga video kali ini bisa bermanfaat terima kasih salam keregasia terima kasih sahabat keregasia dan jika sahabat keregasia ingin menunggang kuda bisa datang langsung di desa Bang Sri tempatnya di Tuku Si Daun dengan pemiliknya langsung yaitu dengan Bung Eko Waluyo dari Si Daun Bang Sri Pulakababar Bes dan dengan sang joki namanya Bung Jai terima kasih salam keregasia selamat menikmati